Intro Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, Saudara Cawapres nomor urut 3 Mafud MD. Menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mafud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Kita simak cuplikannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation ini adalah inflasi hijau. Produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan direcycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada jatah. Kecenderungannya di sini begini. Kebijakannya harus begini. Saya nyari-nyari dimana ini jawabannya. Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau. Kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Yang mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang enggak kearuan. Mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Gitu. Recehan. Recehan. Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton. Pak Mafut memutuskan untuk tidak menjawab. Bahkan juga mengutip recehan. Juga menyinggung soal ini. Ngarang-ngarang aja. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Jadi kalau di kampus tuh. Kita ngajuin skripsi. Itu persis tuh. Terus dosen suruh. Dosen pembimbing bilang. Yaudah. Itu lu revisi lagi dah. Kira-kira gitu loh. Itu enggak masuk. Enggak nyambung. Kira-kira gitu. Nah jadi yang disampaikan oleh Prok Mafut. Ya jelas. Gamblang. Bagaimana tentang ekonomi sirkuler. Bagaimana mengatasi persoalan. Transisi dari ekonomi. Apa? Industri fosil. Ya kemudian ke industri hijau. Ya non fosil gitu. Nah itu kan diatasi dengan kebijakan. Nah jadi itu forum-forum untuk mengambil kebijakan. Kebijakan politiknya. Yang itu berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Nah jadi itu bukan forum apa. Kayak apa tuh ya. Tebak-tebakan. Kemudian forum yang sifatnya teknis. Presiden dan wakil presiden itu. Di level pengambilan keputusan tertinggi. Pelaksana teknisnya. Dia punya aparatur sangat-sangat banyak untuk melaksanakan itu. Jadi kalau ditanyakan. Ini kan Pak Mafut kan profesor. Terus kalau ahli. Emang ditanyakan tentang ahli kandungan. Ngerti tuh profesor. Makanya tuh ya. Di konteksnya harus nyambung. Bukan menanya. Tapi kemudian untuk menjatuhkan atau merendahkan kemampuan orang. Jadi tidak menjawab karena dinilai tidak nyambung gitu ya pertanyaannya. Mas Emil gimana menanggap ini Mas Emil? Ya. Pertama-tama ya tentunya kita mengapresiasi. Tadi Prof Mahfud menunjukkan apa. Bagaimana beliau saya sendiri gak pernah berhenti bersenyum. Tersenyum. Melihat bagaimana Prof Mahfud dengan sangat relax. Memberikan respon gitu. Saya juga. Dan karena saya orang Jawa Timur. Saya senang gitu. Ngelihat logat beliau sangat-sangat. Sangat apa ya. Pokoknya membuat adem lah. Terus terang. Jadi saya ingin mengapresiasi itu. Pertama-pertama. Bahwa beliau punya pandangan itu recehan. Beliau sempat menyampaikan di press conference. Setelahnya bahwa pada saat Prof Mahfud menyampaikan recehan. Itu juga salah satu bentuk gimmick. Begitu. Itu pernyataan Prof sendiri. Di sini kami artinya melihat ada convergence. Bahwa sebenarnya kita sama-sama berpendapat. Lepas dari mungkin ada perspektif yang berbeda terkait. Penyampaian. Tetapi isu mengenai pilihan-pilihan besar bagi bangsa. Yang bisa menyebabkan green inflation. Itu harus kita jawab. Dan itu bukan isu yang kemudian jauh ya. Belum terdampak. Karena tekanan global. Sekarang contoh. Sudah habis tidak ada bank yang mau membiayai pemakit listrik. Menggunakan tenaga fosil. Nah ini. Sedangkan kita masih listrik masih diarpet di banyak tempat. Suruh pindah ke hydro. Coba lihat di Sulawesi Selatan. Waktu itu karena hujan itu kering ya. Karena kering. Itu akhirnya kemampuan PLTA untuk mensupply terganggu. Dan sehingga mereka mati listrik. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi. Yang lebih parah dampaknya bagi kita. Negara yang ini berkembang. Apabila kita kesusu. Terburu-buru mengikuti tekanan global. Jadi tidak masalah intinya kalau tidak dijawab juga ya. Oleh cawapres lainnya. Mas Kunto, kalau melihat momen ini bagaimana menurut perspektif Anda? Apakah ini hal yang wajar dalam suatu debat? Untuk tidak menjawab pertanyaan? Kalau untuk tidak menjawab pertanyaan itu bebas dan wajar. Tapi yang ingin saya soroti adalah. Di sini sebenarnya pada momen ini. Sentimen negatif Mas Gibran itu pada puncaknya gitu kan. Karena dengan gestur yang mencari-cari itu atau kata beberapa komika itu gesturnya sunggokong gitu kan. Itu dianggap tidak pantas. Tidak apa ya. Tidak sopan terhadap Pak Mahfud gitu. Mungkin saya membayangkan kalau Mas Gibran begitu ke Cak Imin. Mungkin penerimaannya akan lebih oke ya. Orang mungkin memaklumi. Karena Cak Imin kan pembawaannya lebih santai, lebih rileks gitu ya. Dan seperti di debat pertama ada SGIE pun Cak Imin juga ketawa-ketawa gitu. Nah karena ini Pak Mahfud yang punya martabat sebagai orang tua, punya martabat sebagai akademisi, profesor gitu kan. Itu sentimen publik jadi negatif Mbak. Karena ini dianggap terlalu menjatuhkan, mengejek gitu kan. Yang tidak pada tempatnya gitu. Itu sebenarnya yang jadi problem pada potongan debat tadi ya, potongan video tadi. Kalau masalah Pak Mahfud meresponnya kemudian sedikit terpancing emosi misalnya dengan tidak menjawab atau tidak mau menjawab. Seperti kata Pak Bang Masinton bahwa ya nggak perlu dijawab kalau pertanyaannya kayak ngetes gitu gitu kan. Ya itu nggak ada masalah juga. Itu tidak masalah dan merupakan hal yang wajar dalam debat. Baik terakhir saya ingin perspektif yang sangat singkat sekali dari masing-masing narasumber. Efek elektoral pasca debat semalam kira-kira seperti apa ke Pak Mas Jazil terlebih dahulu. Singkat. Ya saya komentari pertama. Dua hari ini yang trending topic tagarnya namanya songong. Songong. Apa sih songong? Apa sih songong? Songong itu kurang adab, sombong. Nah itu mungkin akan mempengaruhi elektabilitas. Dan yang disebut songong jelas tuh yang tanya kepada Pak Mahfud yang disebut retian itu. Nah oleh sebab itu bagi kami ini menjadi berkah. Biar masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka yang tetap berpegang pada etik ketimuran. Dia harus menghormati orang tua. Bukan celingak, celingu, nggak jelas begitu. Nah kata songong itu kata yang tepat menurut saya. Dan sejak hari ini pula maka diskualifikasi. Oke. Menurut tataran etika. Baik. Jadi artinya mendapat berkah dari debat semalam. Kalau dari Mas Emil sendiri seperti apa? Menurut Anda efek elektoral pasca debat untuk cawapres Anda dan capresnya? Ya saya meyakini bahwa konsistensi dan ketegasan arah bangsa ke depannya akan menjadi top of mind. Hal yang paling mendasar bagi para pemilih. Karena kita sedang berusaha untuk menjadikan Indonesia negara maju yang lepas dari jebakan kelas menengah. Nah ini adalah pilihan yang sangat penting. Masyarakat kita ajak untuk bersama-sama tentunya mengenal lebih dalam siapa yang paling konsisten. Ingin melanjutkan kebijakan yang penuh tantangan. Karena kita akan dihajar oleh internasional yang tentunya tidak merela kita kemudian berhenti untuk mengekspor barang mentah. Bikin. Baik. Bang Masinton, bagaimana efek elektoral debat semalam? Menurut perspektif Anda untuk cawapres jawabannya? Oh iya, alhasil kemudian publik bisa melihat inilah semesta bekerja. Ya, kalau bagaimana karakter dan watak asli dari seorang calon pemimpin itu. Watak asli yang tidak beretika itu kemudian dipertontonkan tuh. Karena juga produknya kan melanggar etika di hulunya. Jadi, ya kalau kemarin saya mampir di jalan ada debat, cawapres saya mampir ke warung. Di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Yang di situ ada anak-anak muda, ada anak SMP, ada anak SMA gitu. Saya nongkrong di situ. Begitu melihat atraksi itu, ih songong amat, pongah. Mereka aja tuh kaget. Anak-anak muda itu kaget. Terus saya bilang, itu kan anak muda. Bukan, itu anak tak beradab. Elektoral untuk pasangan calon cawapres anda? Dan dengan publik melihat seperti itu, mana yang karbitan, mana yang dengan kematangan, mana yang menjunjung etika moral dan integritas, dan kapasitas kemampuan sebagai pemimpin, itu memang terlihat betul, dengan yang mana yang itu tadi, yang pongah, yang tidak layak, yang memang karbitan. Jadi sebenarnya, dengan forum debat cawapres kemarin, publik melihat secara gamblang, kasat mata, mana pemimpin yang memang punya kapasitas, mana yang pongah, yaitu sampah yang tidak layak. Kita masih ada satu debat lanjutan ya, tinggal satu debat lanjutan. Samsul pongah. Baik, terima kasih Bang Mas Inton Pasaribu, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Emil Dardak, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Jazil Lufawaid, asisten pelatih tim Nasamin, dan juga Mas Kunto Adi, pengamat politik dari Universitas Pajajaran, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.